Intro Ini mbah, jadi Apa namanya Kita ini Kadang problem kita ini Di hafalan ya Kita ini Mau hafalkan sesuatu Apalagi hafalan itu Tidak berupa teks ya Sehingga kita tidak Langsung bisa melihat lagi Disuruh mendengar saja Kemudian Kita disuruh menghafal Ini kan mungkin Ada kiat-kiat ya bagaimana Ada doa-doa yang harus Misalkan kita hafal ya Tanpa harus ada teks Ini kita Kesulitan untuk langsung Menghafal Apalagi mungkin Teks atau doa Itu tidak pernah Kita dengar sama sekali Ini mohon gimana ya Mungkin teman-teman dikasih Lihat Apa Mungkin pikirannya Apanya langsung Ada paku itu Ada limnya Ya mungkin Ini Kemudian juga Yang pertama seperti itu Yang kedua adalah Bentuk penyadaran Dalam pikiran kita bisa mengkosongkan Yang selama ini kan Kita ini kan Gak bisa kosong ya Masih ada saja yang dipikirkan Nah ini kan Ada kiat-kiat itu lah Bagaimana kemudian kita bisa Nyantrol yang pertama tadi Yang kedua adalah Kita ini kalau Lagi ya Bersilah lah Itu ada kosong-kosongan pikiran Yang tidak bisa Yang mudah kita Cuna Kemudian kita bisa Istiqlal bahasa ini Bisa fana lah Bahasa ini seperti itu Ini mohon di Dikasih tau kiat-kiatnya lah Bagaimana kemudian Itu bisa kita terima Di teman-teman semua Ini karena Sudah Waktunya kita ke situ Masa Gak bisa Apa namanya Gak bisa terima dengan cepat Istiqlal bahasa ini seperti itu saja Itu mungkin itu ya B ya Pak Didik Pak Didik kan bilangnya Menik cerita si A Si A ini Anaknya Si B Si B ini konconnya Si C Si C ini punah B ya Pak Didik Caranya Itu yang susah Dikantuk 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 Menghafal saja Berat Apalagi Mengerti Mengerti Memahami Opomennya Ngelakoni Karena Ngelakoni Tanpa ilmu Tanpa pengertian Tanpa pemahaman Tanpa Kesadaran Itu kan Ayati Buta Ibarat yang dilakukan oleh orang buta Sebenarnya rahasiaan itu semua Ya apa ya Kalau Kalau berdasarkan pengalaman saya ya Karena pengalaman orang beda-beda Pengalaman orang beda-beda Jadi kalau pengalaman Pengalaman saya itu Semata-mata adalah bagaimana kita Dalam menghafal Dalam mempelajari Sebuah ilmu Itu semata-mata Karena cinta kita kepada ilmu Dan Yang punya ilmu Bukan itu Karena kebanyakan kita Ketika mempelajari sesuatu Ini kan bisa ada Pikiran Bisa ada Angen Angen Misalnya Misalnya Aku Wirit Aku Duga apal Wirit ini Supaya Iso Nah Aku Wiritan Sajaratun Nukut Eh Sajaratun Nukut Supaya Iso Sugi Nah Akhirnya Kalau pun hafal Kemudian Ini jadi hijab Yang membuat kita Tidak bisa Mengerti Memahami Apa Meneh Ngelakoni Gitu Apa Meneh Ngelakoni Jadi Lu Piyye Pengorah Sugi Kok bisa Ngelakoni Sugi Paham yang saya maksud Berarti gini Misalnya Sajarat Penukutkan Untuk Rezeki Untuk kekayaannya Yang berlimpah Yang datang dari segala Penjuru Nah Ketika kita hanya Berorientasi pada itu Fokus kita ketika Wirit Ketika menghafal Fokus pada Pada harapan-harapan Tentang kekayaan Tentang itu Maka pemahaman Terhadap Siri-siri Di balik Wirit itu Yang berhubungan Yang berhubungan Dengan Ilmu Dan yang punya Ilmu Itu gak datang Kepada kita Gak datang Kepada kita Dan Misalnya Selamanya Ketika kita Wirit Kita hanya Berharap Kaya Berharap Sugi Tapi tidak Pernah Melakukan Menjadi Orang Sugi Menjadi Orang Kaya Karena kita Tidak memiliki Pengertian Itu Padahal Pengertiannya Substansinya Adalah Berperilakulah Seperti Orang Kaya Maka Allah Akan Mengayakan Jadi Substansinya Bukan pada Wirit Dan Jumlah Wirit Itu Bagaimana Sih Uang Rasugi Kok bisa Berperilaku Seperti Orang Kaya Jadi Misalnya Gini Ini Misalnya Haritanu Menyumbang Langsung Gak usah Salaman Gak Pokok Haritanu Menyumbang Fakir Miskin Satu Miliar Mas Sinto Menyumbang Fakir Miskin Satu Juta Lu Sugi Mas Sinto Paham Jadi Kita Itu Tidak Harus Kaya Untuk Menjadi Orang Kaya Kita Harus Kaya Menjadi Orang Kaya Ini Lebih Ber Satu Jutanya Mas Sinto Itu Jauh Lebih Berarti Daripada Satu Miliat Hari Tanu Padahal Kan Seribu Juta Satu Miliat Itu Kenapa Karena Satu Juta Bagi Mas Sinto Itu Separuh Gaji Atau Bahkan Senilai Gaji Karena Wis Kokean Dipotong Berat Ini Berat Nah Nek Mung Wirit Wais Wais Pirang Tahun Juga Sambian Wirit Itu Ini Gak Suki Suki Nah Habib Habib Siapa Habib Sekap Ben Mahdi Dan Gurunya Sey Muhammad Balkhoid Itu Tidak Sekedar Wirit Gitu Tau Sendiri Habib Mahdi Habib Sekap Ben Mahdi Itu Santrinya 22.000 Gratis Makan Gratis Semua Nah Songkong Dia Bukan Dari Wirit Itu Nah Itu Yang Seringkali Berpikir Terbalik Gitu Jadi Sudah Punya Sanderi Dulu Baru Mendapatkan Amalan Amal Amal Amalnya Sudah Berlimpah Dulu Makanya Sang panjang Pocomone Wirit Sang panjang Panjang Seringkali Susu Apal Nampal Nambah Wanil Jadi Caranya Pahamilah Dulu Kangela Kangela Mengapel Pahamilah Dulu Begitu Kita Mengerti Menjadi Sangat Gampang Menjadi Sangat Mudah